halo assalamualaikum teman-teman video kali ini kita akan membuat patung penari dari bubur kertas tugas kelas 5 tema 7 bagaimana cara membuatnya simak videonya sampai akhir ya alat dan bahan yang digunakan lanjut ke proses pembuatan langkah yang pertama siapkan kertas yang sudah kita potong kecil-kecil seperti ini disini kertasnya aku gunakan buku tulis yang sudah tidak terpakai kemudian kita lipat kertasnya lalu kita gunting menjadi ukuran kecil seperti ini untuk kertasnya kalian boleh menggunakan kertas koran atau kertas lain yang sudah tidak terpakai jika sudah kita gunting-gunting seperti ini selanjutnya kita akan membuat kertasnya menjadi bubur kertas caranya kita rendam kertasnya menggunakan air sampai permukaan kertasnya tertutup air semua kemudian kertasnya kita aduk-aduk sampai kertasnya lunak menjadi bubur jika ingin cepat lunak kalian bisa memblender atau menunggu kertasnya ya kita remas-remas terus kertasnya lalu kita diamkan selama beberapa jam sambil menunggu kertasnya melunak kita akan membuat kerangka patung penarinya menggunakan kawat aku menggunakan kawat dengan panjang satu setengah meter atau 150 cm dengan ketebalan kawat 1 cm selanjutnya kita mulai membuat lingkaran kepalanya menggunakan bantuan tutup botol seperti ini ya kemudian bagian lehernya kita putar menggunakan bantuan tang jika sudah kemudian kawatnya kita rentangkan dan kita mulai membuat tangannya selamat menikmati terima kasih Tuhan segi sudah membuat tangan selanjutnya kita putar juga kawatnya untuk membuat bagian badan kita putar atau kita lilit kawatnya seperti ini ya lalu kita buat pinggul dan juga kakinya selamat menikmati selamat menikmati nah ini dia kerangka kawatnya sudah selesai seperti ini selanjutnya siapkan alas berbentuk lingkaran disini aku gunakan tutup toples atau tutup wadah seperti ini lalu siapkan kawat berukuran yang kecil sebanyak dua buah untuk menyanggah bagian kakinya gunakan lem lilin atau lem tembak untuk menempel kerangka patung kawatnya dengan alas gunakan lemnya yang agak banyak ya agar kawatnya dapat berdiri kokoh dan tidak terlepas selamat menikmati nah sudah bisa berdiri seperti ini ya disini aku tambahkan lagi lemnya agar lebih kuat kemudian aku tambahkan lagi kawat berukuran panjang satu meter lalu aku lilitkan ke seluruh rangka seperti ini agar rangkanya lebih tebal dan sesuai seperti yang ada di gambar terima kasih sudah nonton jangan lupa like subscribe dan share ya terakhir kita bentuk kaki dan tangannya seperti yang ada di gambar selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah ini dia kerangka kawat patung penarinya sudah selesai selanjutnya kita ambil kertas yang sudah kita rendam dan kita potong-potong tadi nah kalian bisa lihat teksturnya sudah melunak seperti ini selanjutnya siapkan wadah kemudian kita peras dan kita pisahkan kertas dengan airnya jika sudah selanjutnya siapkan lem kertas disini aku gunakan lem putih atau lem fog aku gunakan 3 sendok makan lem kemudian kita aduk rata untuk bagian lemnya kalian bisa menggunakan lem dari tepung kanji dan caranya sudah pernah aku buat kalian tinggal klik bagian pojok kanan atas disitu sudah aku buatkan tutorial membuat lem dari kanji yang sangat mudah kalian bisa mengikuti tahapannya seperti di video ya nah jika kertas dan lemnya sudah kita aduk dan tercampur rata seperti ini sudah seperti bubur selanjutnya tinggal kita tempelkan ke kerangka kawatnya membentuk sebuah patung kita tempel sedikit demi sedikit disini aku tempel dari mulai bagian bawah kemudian naik ke atas kita buat patungnya seperti gambar yang ada di samping selamat menikmati 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 agar patungnya kalau sudah kering tidak mudah retak kita baluri sampai rata ya jika sudah selanjutnya kita tunggu sampai lemnya atau patungnya mengering kita diamkan semalaman kita angin-anginkan saja jangan sampai terkena matahari nah ini dia patungnya semalaman sudah kita diamkan dan sudah kering seperti ini kalian bisa lihat patungnya tidak retak-retak ya kemudian kita warnai menggunakan cat air atau cat akrilik dan untuk pemilihan warnanya kalian bebas menentukan warna yang kalian suka selamat menikmati 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 Assalamualaikum selamat menikmati